Jadi akhlak itu bukan hanya pada pada manusia ya nah, orang kadang-kadang kepada Allah juga tidak berakhlak Allah bilang di kanan, dia bilang di kiri Allah bilang di atas, dia bilang tidak jelas ya bagaimana lagi? kalau sudah begitu, tentu saja nanti Allah bilang haram, dia bilang halam iya, Allah katakan kerjakan, dia bilang tidak usah Allah bilang jangan, dia bilang tidak apa-apa subhanallah ke muslimin makanya meringankan perintah Allah itu akibatnya fatal memang akibatnya fatal dan memang disitu selalu terjadi penyelewahan dan penyimpangan makanya ada bukan hanya pada manusia bukan nunduk-nunduk, itu banget, tidak ada masalah itu betul betul, tetapi akhlak yang paling tinggi itu adalah akhlak pada Allah dan Rasul dan para ulama' yang menjadi pewaris para Al-Anbiya oleh itu ke muslimin dan muslimat meremehkan mereka sama dengan meremehkan diri sendiri orang akan tahu nilai kita di saat kita bicara tentang ulama' oleh itu ke muslimin dan muslimat jaga lisan, jaga hati dan jaga ucapan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih